Halo sahabat Humas, hari ini hari Kamis Minggu keempat dan sesuai dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah bahwa setiap hari Kamis Minggu keempat seluruh karyawan mengenakan pakaian adat Nusantara. Saya mendukung kebijakan ini karena selain mengenalkan pakaian-pakaian adat yang ada di Nusantara kepada BKW juga sebagai sarana peningkatan jiwa nasionalisme. Kebetulan hari ini saya pakai pakaian adat Kalimantan yang kebetulan saya beli di Kalimantan langsung dari teman saya. Banyak mengoleksi baju-baju adat Nusantara utamanya yang simpel dari Hidayat, dari Papua, dari Palembang, lalu dari Bali. Alhamdulillah sudah memiliki beberapa pakaian adat dari Indonesia. Ini salah satunya kami gunakan. Dan mungkin saat ini saya ada sudah ada lima atau enam pakaian adat. Yang pertama ada dari Betawi yang punya Sipitung, ada dari Melayu, ada dari Sulawesi, terus ada dari Bali, dan yang terbaru ini yang dari Kalimantan. Favorit saya adalah dari Dayak dan dari Papua. Dan inilah rasa, akhirnya rasa nasionalisme. Dan dengan koleksi, banyak koleksi kali ini akan menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa ini. Jadi saya sebagai bangsa Indonesia saya bangga. Saya memakai baju adat Papua dalam Bali ini. Karena di sini adalah adat di Indonesia sangat beraneka ragam. Dan saya biasa merasakan kebanggaan saya memakai baju Papua ini. Hidup maju Indonesia. Bagaimana rasanya memakai pakaian adat daerah Indonesia? Ya, jadi sehari-hari juga rasanya itu lebih rileks gitu. Tidak monoton, ada semangat gitu. Dan esensinya ini kan kita ingin berpartisipasi untuk melestarikan budaya daerah. Halo teman-teman, salam jatah jaya. Tanggapan saya tentang kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mewajibkan kita setiap Kamis, Minggu keempat untuk menggunakan baju adat seperti ini adalah untuk kita lebih mengenali bagaimana beri Indonesia dan lebih mencintai di akhir. So, saya hari ini memakai baju adat hari ini dan bangga bahwa saya ke Indonesia. Yes, yes. Loh ini sudah kemis keempat saatnya kita menggunakan baju nasional, adat Nusantara. Maka kemudian muncul ini, 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 ini. Nah, lihat-lihat. Papua, ya kan? Ternyata menarik, kan? Kita menghormati adat istiadat dan karya-karya anak bangsa. Kak Canggis apa? Kita pakai Bali. Sebenarnya kemarin saya mau pakai Kalimantan. Kita boleh hilang ya, Minggu. Terus kemudian, kita lihat yang ada di belakang, ya. Masih. 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 Kalimantan sini, mbak. Keren, 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 keren. Perempuannya pakai ini, Jawa Tengah. Maka sebenarnya dari Jawa Tengah kita sampaikan loh. Cinta Nusantara, cinta karya, cinta adat melalui baju itu kita buktikan. Sehingga Jawa Tengah ya Nusantara. Jawa Tengah ya, 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 Jawa Tengah. Dan cara kita menghormati di dunia. Saya rencana ini mau pakai baju Kalimantan ini tapi tak cari, nggak ketemu. Besok kita pakai. Jadi hari ini pagi, hari ini besok pakai. Saya dari Jawa Tengah untuk Indonesia. 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 Saya dari Jawa Tengah untuk Indonesia. Dan ini bagian dari karya anak bangsa. dari Jateng untuk Indonesia